Ini tidak mengganggu pertumbuhan dari rumput pakcong itu sendiri, karena pernah saya ukur untuk panjangnya. Terima kasih telah menonton! Semoga sehat selalu. Nah di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber. Beliau menanyakan apakah rumput pakcong ini bisa di tumpang sari? Mungkin karena teman-teman juga banyak yang tahu. Dulu saya tumpang sari yang pertama itu odot sama indigo vera. Nah banyak sekali peternak-peternak atau teman-teman yang mengikuti dan berhasil. Jadi bisa efektif lahannya sedikit yang bawah tanami rumput odot, yang atas kita bisa panen legung. Nah ada juga dulu saya membuat video tentang tumpang sari, sentrosema dan odot itu juga bagus sekali. Karena di dalam sentrosema sendiri itu tergandung banyak protein teman-teman. Kandungannya antara sekitar 21 sampai 24 persen. Seperti itu. Nah bagaimana dengan rumput pakcong sendiri yang notabene dia tinggi sampai 4 mungkin bahkan sampai 6 meter. Ini ada yang 5,5 kemarin saya ukur. Nah untuk pakcong sendiri saya juga sudah meneliti. Ini saya tumpang sari dengan sentrosema juga. Karena nggak mungkin kan kalau saya tumpang sari dengan tanaman legung yang berpohon. Karena nanti akan berebut jinar matahari. Kalau sentrosema itu masih dalam golongan legung tapi dia bisa ditumpang sari. Oke kita lihat saja video berikut ini. Nah oke teman-teman ini adalah lahan pakcong saya. Tingginya sudah lumayan. Nah ini ada beberapa rumput sih di sini nggak cuma pakcong. Ada kinggrass dan zibar dan yang lainnya. Nah di depan saya ini teman-teman bisa lihat. Ini kinggrass kalau ini nggak pakcong, kinggrass. Ini ada tumpang sari dengan sentrosema. Mungkin kalau teman-teman subscriber sebelum belum tahu apa yang dinamakan sentrosema. Sentrosema itu seperti ini. Dia termasuk kacang-kacangan atau polong-polongan bijinya. Nah seperti ini. Ini sangat mudah sekali tumbuh. Dia juga banyak fungsinya. Dia golongan legung. Jadi akarnya itu bisa menambat nitrogen dari udara. Lalu digunakan untuk menyuburkan tanah. Jadi ketika kita tanam legung seperti sentrosema ini. Tanah kita akan semakin subur. Dan juga kalau kami di Islam. Di kitab suci kami itu. Untuk menghidupkan tanah yang mati. Yang pertama ditanam adalah golongan biji-bijian. Biji-bijian bukan padi ya teman-teman. Kalau padi itu sereal. Kalau biji-bijian kacang-kacangan itu seperti ini. Legung. Itu untuk menyuburkan tanah. Seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat. Dari bawah. Sampai atas. Nah sana. Kalau atas. Ini sudah dirambati sentrosema. Gak cuma ini. Teman-teman juga lihat. Ini rimbun sekali. Nah ini sentrosema. Yang atas. Sampai ke atas sana. Mungkin hampir 6 meter itu teman-teman. Itu sentrosemanya lebat sekali. Nah seperti ini. Pemandangannya. Bunganya seperti ini. Nah bunganya seperti ini teman-teman. Ini baru kecil. Seperti bunga kupu-kupu. Atau klitoria. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah keuntungannya. Selain menyuburkan tanah. Kalau kita menanam sentrosema seperti ini. Kita juga bisa makankan ke ternak kita. Kita bisa makankan ke kambing, sapi, atau ruminansia yang lain. Bahkan kelinci pun juga doyan teman-teman. Nah seperti ini. Ini rimbun sekali. Ketika kita pangkas. Kita panen. Yang dibuang batangnya. Kalau nggak dicoper. Kalau teman-teman belum punya chopper. Batangnya itu dibuang. Atau dijual lagi juga bisa. Daun dari mungkin segini. Dari tanah itu satu meteran sampai ke atas sana. Semuanya bisa dimakankan ke kambing. Atau bisa juga dipikin silase. Bisa juga di fermentasi. Ini menambah protein yang ada di dalam kandungan kinkres atau pakcong. Kalau pakcong kan proteinnya sekitar 16%. Kalau ini sekitar 21-24%. Tergantung tanah yang ditumbuhi. Jadi antara 21-24% lah teman-teman. Seperti itu. Ini sangat doyan sekali kambing. Ini rata-rata. Ada centrosemanya. Teman-teman bisa lihat. Nah ini juga. Ini biar saya yang meneliti. Nanti teman-teman bisa mempraktekan. Sebelah sana juga teman-teman. Dan banyak sekali. Jadi ketika kita pangkas. Kita mendapatkan serat juga oke. Kita mendapatkan kandungan protein. Dan juga tingkat palabilitas atau kedyanya menjadi lebih tinggi. Karena legum memang sangat disukai ternak. Seperti itu. Ini full centrosema. Dan juga rumput. Jadi tumpang sari seperti ini sangat efektif sekali. Ini tidak mengganggu pertumbuhan dari rumput pakcong itu sendiri. Karena. Pernah saya ukur. Untuk panjang daunnya. Dengan yang tanpa ditumbuhi centrosema. Itu sama saja. Kerimbunannya juga sama saja. Jadi. Tidak mengganggu dari produktivitas pakcong itu sendiri. Nah. Keuntungan yang lainnya teman-teman. Ketika kita tanam centrosema seperti ini. Dia bisa menjadi cover crop. Atau penutup tanah. Jadi bagi tanah yang kering. Atau tajah hujan. Itu airnya tidak menguap secara cepat. Ketika datang murid musim kemarau. Dia akan tetap lembab. Coba kita lihat. Nah. Ini mungkin ya. Harus selesai hujan teman-teman. Beda lah. Tanah yang ditumbuhi centrosema. Atau cover crop ini. Dengan yang tanpa ditumbuhi. Dia cepat kering. Kalau yang ditumbuhi centrosema ini. Tetap. Lebih gembur. Dan juga tetap lembab. Jadi ketika kita memanen. Memanen rumput pacong. Itu tanahnya tidak langsung terkena sinar matahari. Tapi sedikit-sedikit. Ada cover cropnya. Seperti ini. Centrosema. Jadi tidak cukup menguap untuk airnya. Bisa digunakan untuk cadangan makanan. Untuk pacong itu sendiri. Seperti itu. Jadi. Banyak keuntungannya. Selain kita menambah. Serat dan. Protein. Untuk ternak. Sebagai penyubur tanah. Dan juga sebagai cover crop. Atau. Pencegah. Evaporasi. Air dalam tanah. Seperti itu. Oke itu dia. Video dari kami. Pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan. Atau. Kalau teman-teman punya pendapat lain. Silahkan. Tulis di kolom komentar. Mungkin itu. Kelebihan yang lain. Yang belum saya sebutkan. Atau kekurangannya. Itu dia. Yang terjadi. Di lahan kami. Yang kami praktekkan. Jadi. Kalau ada perbedaan. Atau. Ada yang lainnya. Saya juga. Memakluminya. Karena beda lahan juga. Seperti itu. Nah. Jangan lupa. Klik tombol subscribe. Untuk pelangganan. Video dari kami. Gratis. Nanti kalau kami upload video. Teman-teman lah. Yang pertama kali. Mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Indonesia. Salam Kadang Tentrem Lestari. Selamat tinggal. Selamat menikmati. 以上 você tiima. Terima kasih telah menonton!